selamat menikmati selamat menikmati yang bikin viral juga karena halte ini dianggap melanggar aturan kata ketua tim sidang pemugaran TSP DKI Jakarta Boy Birawa pembangunan halte Transjakarta Tosari Bundran HI Jakarta Pusat melanggar aturan sebab halte yang sedang direvitalisasi ini menutup pandangan kepatung selamat datang di Bundran Hotel Indonesia padahal PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menegaskan proyek revitalisasi halte Bundran HI ini sudah memiliki landasan hukum kalau pemirsa ingat nih sebelum halte perahu ini dibangun ada jembatan penyeberangan yang sebenarnya kalau dituduh melanggar aturan karena menutup pemandangan ke arah patung Bundran HI juga bisa tapi kenapa waktu itu gak diprotes ya ya mungkin halte Transjakarta yang sekarang ini terlalu bagus terlalu keren jadi diprotes deh mungkin loh sobat jelajah Jakarta Alhamdulillah saya diundang pihak Transjakarta untuk melihat anjungan halte Transjakarta Bundran HI ini Assalamualaikum pemirsa jelajah Jakarta hari ini saya berada di atas anjungan halte busway di Bundran HI ini di atas anjungan dimana disitu terlihat sekali patung selamat datang ya dan saya berada di atas anjungannya di halte busway selamat menikmati 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 nah sobat jelajah Jakarta demikian episode jelajah Jakarta kali ini Semoga bermanfaat dan semoga revitalisasi halte Transjakarta ini cepat selesai Agar penumpang TC bisa menggunakan kembali halte ini dan melihat anjungan yang keren banget Selamat Jelajah Jakarta, nantikan terus update berita dari channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan share konten-konten Jelajah Jakarta Demikian, Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton